Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Riris Gunardi Asal Sambas Kalimitan Barat Saya adalah da'i Dewan Da'wah Islami Indonesia Yang ditugaskan dalam program Da'wah Pedalaman Dewan Da'wah Islami Indonesia Alhamdulillah, saat ini Saya mendapatkan tugas untuk Mengabdi di masyarakat di daerah Dalaman Talang Mama Riau Perjalanan yang kita tempuh untuk menuju Dusun Airbomban dari Pekan Baru Menuju Dusun Airbomban adalah sekitar 8 jam perjalanan darat dari Pekan Baru Ke Dusun Lemang Setelah Dusun Lemang, kita kemudian Menaiki perahu atau bot Menuju Airbomban Sekitar 5 jam Yang ketika itu kami mendapatkan Air agak pasang, sehingga Perjalanannya pun agak cepat Kongkos yang dikeluarkan untuk pribadi Untuk masuk ke dalam sekitar 900 ribu Untuk BP pulang pergi Kondisi di Dusun Airbomban Dan Dusun Sadan adalah hutan Hutan alami, karena disini Masih termasuk hutan lindung Masuk wilayah Taman Nasional Bukit 30 Dan bagi kita yang untuk masuk ke Dusun Airbomban Harus menggunakan surat izin Dan kita dari Dewan Da'wah Alhamdulillah mendapatkan surat izin Masuk 10 hari sekali Dan setelah 10 hari kita keluar Untuk memperbanjang surat izin kembali Di Taman Nasional Bukit 30 Di Dusun Airbomban dan Dusun Sadan ini Tidak ada listrik dan tidak ada sinyal Di Dusun Airbomban ada 26 kakak Dan di Dusun Sadan sekitar 16 kakak Yang Alhamdulillah semuanya mayoritas muslim Kondisi sekolahnya yang masih belum memungkinkan Karena cuma ada 2 lokal Untuk anak bersekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Selain itu anak-anak di sana bersekolah Jalan kaki dari Dusun Airbomban ke Dusun Sadan Satu jam perjalanan melewati hutan dan melewati sungai Masyarakat di sana sangat membutuhkan Namanya Ustadz dan Da'i dari Dewan Da'wah Selamnya Indonesia Saya saat ini berada di Dusun Lemang Dan harus menaiki bukit untuk mengirim laporan-laporan Mengenai kondisi Da'wah di sana Agar teman-teman di luar bisa mendengar informasi kita di pedalaman Terima kasih telah menonton!